Halo rakan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk rakan semua yang belum bergabung dengan channel ini Saya mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu Rakan semua, bagaimana kabarnya sekarang? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun ya Kali ini pertanian terpadu akan mengajak rakan semua untuk membahas mengenai berbagai persiapan penting Yang sebaiknya dilakukan sebelum memulai usaha ternak kambing Seperti kita ketahui, di luar sana banyak peternak kambing yang mengalami kegagalan Bahkan sebelum menikmati hasil apapun Saya merasa begitu prihatin dengan kesalahan-kesalahan berulang yang menyebabkan gagalnya usaha di bidang peternakan khususnya kambing Maka dari itu, saya akan sedikit menekankan mengenai masalah persiapan Yang sebaiknya dilakukan oleh peternak pemula Agar tidak terjadi kegagalan seperti yang sudah dialami oleh banyak peternak lain Rakan semua, kebanyakan peternak gagal memiliki kesalahan yang tidak jauh berbeda satu sama lain Banyak yang terlalu bersemangat hingga melupakan pentingnya persiapan dalam memulai usaha Khususnya usaha ternak kambing Persiapan tidak dapat dipandang sebelah mata Persiapan harus dilakukan sebaik mungkin Ada banyak persiapan yang perlu dilakukan sebelum membuka ternak kambing Beberapa persiapan bahkan sebaiknya dicermati dengan baik dan seksama oleh rekan-rekan semua yang akan berternak kambing Yang pertama misalnya mengenai pertimbangan Dasar kita dalam menentukan pilihan Apa saja sih sebaiknya yang dipertimbangkan sebelum memutuskan menjalankan usaha ternak kambing Tak lain dan tak bukan yaitu mengenai apa yang kita punya Yang segalanya yang kita miliki untuk mendukung usaha ternak kambing tersebut Kita bisa bicara mengenai latar belakang pekerjaan, lingkungan, waktu, bahkan modal ataupun kecenderungan kita Terhadap hewan yang akan kita pelihara Kita buat kalimat sederhananya misalnya Dengan kalimat kita bisa buka usaha ternak kambing Kalau kita memiliki berbagai hal yang mendukung usaha tersebut Dalam hal ini kita bisa buka usaha ternak kambing dengan kondisi Jika kita misalnya bekerja sebagai petani atau pekebun Kita tinggal di daerah pedesan yang banyak lahan pertanian yang bisa menjadi sumber bahan pakan Kita punya waktu luang yang cukup Misalnya saja lebih dari 2 jam per hari untuk mengelola ternak Dan yang terpenting kita suka dengan hewan khususnya kambing Kalau hal-hal tersebut mendukung Biasanya gerak kita dalam membangun usaha ternak kambing akan lebih mudah Yang kedua mengenai sistem ternak yang akan kita gunakan atau kita lakukan Pertimbangannya kita bisa memilih yang logis Dan yang dapat dikerjakan dengan baik Entah itu penggemukan ataupun breeding Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai modal Persiapannya seperti apa Yang jelas yang menyiapkan uang sesuai dengan kemampuan Yang ideal modal yang harus disiapkan kira-kira berapa Tergantung keadaan dan target tentunya Target kecil, modal kecil Begitu sebaliknya Kalau target kita besar Tentu modal yang harus disiapkan juga besar Kalau untuk gambaran saja Peternak pemula bisa memulai dengan angka aman di kisaran 5 juta Kalau mau Kemudian persiapan kandangnya Jika kita bicara mengenai pemula Maka kita harus tahu Kandang yang ideal untuk pemula itu seperti apa Yang jelas intinya adalah yang hemat anggaran Kalau jenisnya bisa pakai kandang panggung Atau bisa kandang dasaran tanah Berikutnya lagi yaitu mengenai pakan Pakan ini tidak bisa ditawar loh Harus benar-benar matang Dari awal sudah harus dipikirkan dan ditentukan Yang akan dipilih Mau pakan pakai ngarit Atau pakan fermentasi atau silase Kalau ngarit Tenaga dan waktunya tentu perlu dipersiapkan dengan baik Kalau menggunakan pakan fermentasi Juga harus disiapkan bahan-bahan yang nantinya akan digunakan Nah untuk masalah pakan ini Kalau bisa sih didukung dengan bank pakan mandiri Penting juga untuk tahu bagaimana cara membuat pakan fermentasi Yang nantinya akan digunakan pada kambing yang kita pelihara Selanjutnya urusan belanja Mau beli kambing di pedagang atau petani Untuk partai kecil Akan lebih baik jika kita bisa membeli kambing dengan langsung mendatangi petani Karena biasanya harganya lebih miring Kalau partai besar Sebaiknya ke pedagang kambing agar lebih cepat Yang tak kalah penting untuk dipersiapkan juga Yaitu mengenai kesehatan Dalam hal ini antisipasi Mengenai penyakit Dengan obat-obatan yang akan kita gunakan Penyediaan obat-obatan ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita Baik itu obat-obatan herbal maupun obat-obatan kimia Nah itu saja untuk kali ini rekan semua Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Dan berguna Bermanfaat untuk rekan semua yang mau membuka usaha ternak kambing Sampai disini saja Terima kasih Salam sukses Sampai bertemu pada video selanjutnya Selamat menikmati